Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Anakku perkenalkan ibu adalah guru bimbingan dan konseling SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta Nama ibu Dr. Anda Siti Sohliha Pada kesempatan kali ini ibu akan menyampaikan materi tentang mengenal masa remaja Ibu pilih materi ini karena pada saat ini kalian ada pada masa ini Yaitu masa remaja Siapakah remaja itu? Insya Allah akan ibu sampaikan pada poin-poin berikut Nah tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada anak-anak sekalian Tentang perkembangan diri kalian Baik secara fisik, psihis Agar dapat menerima dan mengarahkan diri kalian secara benar dan bertanggung jawab Sehingga kalian akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang mandiri Yang anggun dalam moral, unggul dalam intelektual Nah sekarang kita akan memulai apa itu masa remaja Masa remaja adalah masa perubahan atau peralihan Dari masa anak-anak ke masa dewasa Yang meliputi perubahan biologis atau fisik Psikologis dan juga sosial Masa remaja ini berjalan antara usia 12 tahun sampai dengan 21 tahun Nah untuk masa remaja ini dibagi menjadi dua periode Yang pertama periode masa puber Yang berlangsung antara usia 12 sampai 18 tahun Yang sering disebut dengan usia masa remaja awal Yang kedua periode remaja adolesen Yaitu usia antara 19 sampai 21 tahun Yang sering disebut dengan masa remaja akhir Nah pada kesempatan kali ini Ibu mungkin hanya akan membahas yang usia antara 12 sampai 18 tahun saja Nah yang pertama periode masa puber Atau awal remaja ini dibagi menjadi tiga masa Ada masa pubertas Masa pra pubertas usia 12 sampai 14 tahun Masa pubertas usia 14 sampai 16 tahun Dan masa pos pubertas usia 17 sampai 18 tahun Nah sekarang kita mau masuki pada usia kalian Usia masa pra pubertas yaitu antara 12 sampai 14 tahun Bukankah kalian pada saat ini berada pada masa ini Oke perhatikan sungguh-sungguh ya Apa-apa yang akan kami sampaikan tentang ciri-cirinya Kalian nanti bisa bertanya kepada diri sendiri Apakah yang ibu sampaikan ini Apakah yang ibu sampaikan ini Nanti akan kalian rasakan atau kalian pikirkan Apakah ini sudah aku alami Apakah ini sudah aku rasakan Nanti sambil menyemak Sambil bertanya kepada diri sendiri ya nak ya Oke Ini adalah masa peralihan dari akhir masa kanak-kanak Ke masa awal pubertas atau remaja Nah ciri-cirinya yang pertama Sudah tidak suka lagi diperlakukan seperti anak kecil Kalau dulu kalian kalau berjalan bersama bapak ibu Kalian akan digandeng Menyeberang jalan digandeng Nah sekarang pada usia ini Apakah kalian masih suka digandeng oleh bapak ibu ketika menyeberang jalan Atau kalian akan mengatakan Aku sudah bisa nyeberang sendiri Kok kayak anak kecil saja Ya mungkin begitu Mungkin di dalam memilih sepatu atau baju Dulu apapun yang dipilihkan orang tua Kamu ikut saja Tapi bisa jadi sekarang Kamu tidak mau lagi Saya mau milih sendiri Sesuai dengan selera saya Nah kok kayak anak kecil dipilih-pilihkan Nah itu menunjukkan bahwa kalian sudah menginjak pada masa remaja Kemudian yang kedua Mulai bersikap kritis Aku dan ego Nah egoku ini sudah mulai meningkat Sudah mulai berbicara Dipilihkan baju yang merah Dan mengatakan Oh jelek Pokoknya saya mau milih sendiri Sesuai dengan selera saya Sepatu sesuai dengan selera ku Nah saya Aku Pilihanku Nah itu menunjukkan bahwa Kalian sudah mulai kritis Tidak manut begitu saja Apabila ada yang tidak sesuai dengan Pendapat atau selera Kita sudah berani memberikan pendapat Kemudian ciri yang ketiga Menjadi akil balih Nah ini secara agama yang menandai bahwa kalian sudah akil balih Apa itu akil balih? Akil balih itu dipandang oleh agama bahwa kalian sudah mulai cukup bisa diajak berpikir Bisa membedakan benar, salah, baik, buruk, layak atau tidak layak Nah ini tandanya apa? Untuk yang perempuan ditandai dengan menstruasi Kalau yang laki-laki ditandai dengan polusio Atau orang sering menyebutnya dengan mimpi basah Jadi bagi kalian yang sudah mengalami menstruasi Atau mimpi basah itu menunjukkan sudah dianggap kalian akil balih Sudah cukup bisa berpikir dan membedakan Mana baik buruk, benar, salah, layak, tidak layak Maka seluruh tanggung jawab Kewajiban agama sudah berada di pundak kali kalian semuanya Gitu ya Bapak dan ibu juga guru-guru Orang-orang di sekitarmu Hanya mengingatkan Membimbing Memberi contoh Tanggung jawab tetap ada pada diri kalian Nah kemudian yang keempat Mulai timbul rasa malu terhadap lawan jenis Dulu ketika masih kelas 2, 3, 4, HD ya Oh itu oya-oyaan, gablo-gablokan, masuk kelas, gojek itu Tidak ada masalah Nah sekarang bisa jadi Ketika kalian akan masuk kelas Di situ Misalnya nih, di dalam kelas banyak anak perempuan Lalu kalian nih yang laki-laki ketika mau masuk Nah banyak sekali anak perempuan Bisa jadi kalian lalu mundur Tidak jadi ah nanti nyari teman Karena sudah mulai ada rasa malu Dengan lawan jenisnya Tapi kalau bareng-bareng mungkin tidak malu Nah itu antara lain demikian Kalau dulu laki-laki perempuan Kalau oya-oyaan bermain itu gandengan Bareng laki-laki perempuan tidak malu Kalau sekarang Nah mungkin akan malu Ih risih gimana gitu ya Nah itu tanda bahwa Kalian sudah masuk masa remaja Kemudian yang kelima adalah Keinginan untuk berkumpul dengan teman Sangat kuat Kalau dulu Ketika SD Masih kecil itu ketika kalian sedang bermain Dipanggil oleh bapak atau ibunya No atau le Yuk pulang dulu Ibu mau kondangan Ayo ikut Nah mungkin kalian langsung Ya lalu meninggalkan teman-teman Lalu mengikuti bapak ibu Tapi bisa jadi sekarang Saat kalian sedang asik bermain dengan teman sebayamu Sedang main Apa ya yang kalian suka Misalnya lagi Seneng Apa Nge-game atau youtube-an Nonton bola bersama Lalu dipanggil sama ibunya Ya nak le Gak adus Ya Segera mandi Kita mau berkunjung ke rumah kakek Atau diajak untuk kondangan Mungkin kalian akan bilang Ah enggak ah Enggak usah ikut Enggak mau ikut Aku masih seneng bermain dengan teman-teman Bisa jadi demikian Nah itulah perubahan yang terjadi Pada kalian yang berusia antara 12 sampai 14 tahun Nah bagaimana perkembangan selanjutnya Ya ini memasuki masa pubertas Usia 14 sampai 16 tahun Yang disebut masa remaja awal Mungkin diantara kalian ada Yang usianya sudah 14, 15 atau 16 tahun Nah ini ciri-cirinya Anak-anak usia ini mulai cemas dan bingung Dengan perubahan fisiknya Yang laki-laki Suaranya berubah Ngagor-agori ya Kalau orang Jawa bilang Kok menjadi besar suaranya Ya karena tadi sudah polusio ya Kemudian sudah tumbuh ini jakun Atau kalau orang Jawa bilangnya Kolomenjing ya Nah ini merubah suara menjadi besar Kalau yang perempuan Justru malah berubah menjadi melengking Nah kemudian kalau yang laki-laki ini Dadanya menjadi semakin kuat dan bidang Sementara yang perempuan yang membesar pinggulnya Nah kenapa pinggulnya yang besar? Karena Allah mempersiapkan untuk menjaga rahim yang ada di tubuh perempuan Apalagi rambut sekunder Nah mulai tumbuh rambut kalau laki-laki di sini Apa namanya? Kumis Kemudian jenggot sini Jenggot mungkin tipis-tipis sudah mulai tumbuh Mungkin ada juga yang cambangnya mulai tumbuh Ya Di bulu ketiak Mulai tumbuh Nah itu antara lain Kalau yang perempuan mungkin buah dadanya Atau payudaranya sudah mulai membentuk, membesar Nah itu ciri-ciri fisiknya Kemudian ada yang pertumbuhannya itu yang ke atas dulu Tinggi Badanya kecil Tapi ada juga yang menggemuk Tapi belum meninggi Itu tidak apa-apa Jadi ada yang meninggi dulu Ada yang melebar dulu Semuanya tidak apa-apa Nanti pada saatnya akan proporsional Nah dengan perubahan fisik ini Kalian akan mulai memperhatikan penampilan Tadi baju tidak mau dipilihkan orang tua Tapi dia memilih sendiri Yang menurut dia akan cocok pas dengan penampilannya Kalau bercermin Berlama-lama Dilihat-lihat Sudah cakep belum Sudah cantik belum Kadang-kadang pakai baju saja bisa berganti dua-tiga kali Karena sangat memperhatikan penampilan Betul tidak? Cek ya pada diri sendiri Oke yang ketiga Anak awal remaja ini Sikapnya tidak menentu Emosinya masih labil Berubah-rubah Sebentar gitu ya Nampak bergembira dengan teman-temannya Eh ada yang nyeletuk Dikit Tersinggung gitu Rasanya udah mau marah Pengen berkelai Kok pengen nonjek Nanti sebentar lagi Baikan lagi Nah itu Jadi emosinya itu masih Berubah-rubah Sekarang seneng Lalu tidak seneng Tadinya setuju Menjadi tidak setuju Karena apa Belum Kuat Di dalam memegang Prinsip Nanti setelah semakin dewasa Hal itu juga akan Berkurang Kemudian yang keempat Suka berkelompok Dengan teman sebaya Atau teman senasib Nah biasanya Anak usia Remaja awal ini Ketika Ketemu dengan teman-teman Yang punya hobi yang sama Misalnya hobi ngegame Atau hobi bersepeda Atau hobi menyanyi Atau hobi main musik Yang lain Mereka secara tidak sadar Akan berkumpul Akhirnya menjadi Grup menjadi kelompok Yang menjadi persahabatan Nah itu Ciri dari remaja Awal Nah sekarang Kita Berikutnya Adalah Masa Post Pubertas Yaitu usia 17 Sampai 18 Tahun Ini Masa peralihan Dari masa remaja Ke masa dewasa Awal Apa cirinya Cirinya Pertumbuhan fisik Sudah mulai matang Sudah Proporsional Sudah Wangun Sudah Wangun Dilihat Karena sudah Proporsional Sudah seimbang Antara gemuknya Tingginya Tetapi Kedewasaan Psikologisnya Belum Tercapai Sepenuhnya Emosinya Kadang-kadang Masih Labil Pendapat-pendapatnya Masih sering Berganti Ganti Sambil Mencari Prinsip hidup Untuk dirinya Nah Anakku Proses Kedewasaan fisik Dan Psikologis ini Ternyata Pada remaja putri Biasanya Terbentuk Lebih awal Daripada Remaja putra Jadi Anak putri Biasanya Lebih cepat Dewasa Lebih cepat Ngerti gawean Dibandingkan Dengan Remaja putra Tapi Banyak juga Remaja putra Yang Sudah Cepat Dewasa Dibandingkan Remaja putri Ini hanya Biasanya Saja Nah Anakku Mungkin Itu saja Yang bisa Ibu Sampaikan Pada Kesempatan Kali ini Terima kasih Semoga Anak-anakku Sekalian Dapat Menjalani Masa Remaja ini Dengan Benar Dengan Sehat Dengan Terhormat Selamat Dan juga Bertanggung Jawab Dan juga Sukses Menjadi Manusia Dewasa Yang Mandiri Yang Anggun Dalam Moral Unggul Dalam Intelektual Insya Allah Amin Ya Robbal Alamin Anakku Jangan lupa Untuk Like Comment Share And Subscribe Video Layanan Bimbingan Dan Counseling SMP Muhammadiyah 7 ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih